Intro Diserahkan langsung oleh Gubernur Jambiel Haris Supaya keliparatus 52 siswa SFA, SMK, dan SLP di Kabupaten Merangin Terima Bantuan Dumi Sakit Pendidikan tahun 2024 Penyerahan Bantuan Dumi Sakit Pendidikan berupa peralatan sekolah dan bantuan biaya SPP ini Berlangsung di SMK Negeri 2 Merangin setelah saat 6 Agustus pagi Ada penerincian penerima Bantuan Dumi Sakit Pendidikan untuk Kabupaten Merangin 2024 ini Yakni siswa SMK 165 orang, SMA 366 orang, dan siswa SLP 21 orang Bantuan Dumi Sakit Pendidikan untuk siswa kurang mampu tersebut Tidak hanya diteripas siswa sekolah menengah negeri Tapi juga bantuan biaya SPP siswa sekolah swasta Dalam kesempatan itu, Gubernur Alharis mengatakan Dumi Sakit Pendidikan yang diberikan adalah bentuk kehadiran pemerintah Di tengah siswa tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak Namanya adalah bantuan Dumi Sakit Pendidikan yang diberikan Yang pada akhirnya adalah kita ingin mengintervensi kemiskinan di Jambi ini Bahwa kita sadari bahwa Jambi masih punya pemiskinan Tunjuk punya 10% Nah, setiap tahun kita intervensi Agar nanti mereka yang statusnya tadi miskin dan miskin ekstrim Ini bisa berubah status Berubah status dan mereka bukan lagi statusnya miskin Kenapa? Ini para pemerintah Tidak tahu, para menteri sedang lihat-lihatnya bagaimana Menuskinan kita turun di dua ribu Untuk diketahui, penyerahan bantuan pendidikan Dumi Sakit Juga sudah diserahkan Gubernur Laharis Untuk Kabupaten Sarulagun, Batanghari, dan Muaro Jambi Rian Chen Chen, Jek TV, Melaporkan